Selamat datang di One on One Nah ya, kita harus turun kalau udah kayak gini Akhirnya barengan sama Dodo Setepu, apa kabar, Do? Terima kasih udah datang ke sini Karena kan sekarang nih menyambut Natal Jadi kan, edisi Christmas Kita bikin sesuatu yang beda Biar orang yang nontonnya juga beda Ya kan, kalau Dodo Pake baju basket Ya nonton aja IBL Ya kan, cape juga ya Tapi sekarang kita bikin beda Di One on One kali ini Edisi spesial Christmas Gue sama Ronaldo Siti Puno Ho, 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 ho Merry Christmas Ya, sekarang kita bakal one on one Lu menggunakan baju elf Ya, sedangkan gue menjadi Santa Claus Ho, 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 ho Elf Dodo Elf Dodo Bukan elf mobil lu L200 Oke, ya Sekarang kita lihat Ini Santa Claus versus elf Kita lihat Ini kan namanya NBA ada Christmas game IBL ada Christmas game One on one pun di gue ada Christmas game Ya, kita lihat siapa yang menang Oh, 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 oh Oh, 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 oh Wah, um Wah, um Santai nya Kerdil Santai nya Kerdil Nah, banyak orang yang nanya dulu ini Kenapa sih nama lu Christian Ronaldo Siti Puh Banyak orang mu Apa hubungannya sama Cristiano Ronaldo Karena gini, lu lahir tahun 86, Ronaldo 85 Gak ada hubungan ya kan? Gak ada hubungan ya, Christian itu ya Karena gue seorang Christiani Bokap gue suka sama sosok Ronald Reagan Cuma kalau Ronald Reagan gak nyambung terus keberatan Jadi Ronaldo aja, setepu ya marga gue Jangan takut kuala sama Santa Bentar Tengah kotnya piring ya? Tuh kan? Bentar dulu ini Gengges banget deh ini Ini harus dipake, bisa nafas gak? Takutnya? Gak, susah nafas ya Gak ini bisa nafas gak nih? Gak bisa, udah yuk Ini harus hands up nih kalo Menurut lu, siapa sih kalo lu mengidolakan pemain basket Indonesia sih? Wahyu Wahyu Daya Jati Gweli Anson Gweli Anson sesuatu orang Gweli Anson Gweli Anson Gweli Anson sesuatu orang Gweli Anson sesuatu orang Gweli Anson 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 Kalo kamu main NBA, kamu mau mengidulasi siapa? Tadi kamu nyebut Carmel apa aja? Carmel lu, gue suka siapa lagi? Kamel Lennart? Kamel Lennart lagi gue Terus kita memprediksikan lah, juara NBA musim ini Final dulu deh, kira-kira apa nih, apakah akan sama lagi Cleveland? Aduh, Cleveland Warriors? Ya, kayaknya gitu ya Celtics? Serem loh Serem, tapi kayaknya masih itu lah Masih Cleveland Warriors? Dan yang juara? Eh, Cleveland Cleveland kali ini ya? Kali ini Cleveland, oke Lih, naik rata Yang kecil berada di post up Gila Kepala kebanyakan yang nonton Wah, ayo Canta, canta, canta Eh, gue udah disini Eh Aduh Oke, tiga, satu Tenang Kita bikin tiga, dua dulu, pokoknya ga mungkin dodo mudah Alah Ini Christmas game Kita aja udah ngap Ngomongin soal, karena ini kan edisi Natal Apa arti Natal untuk seorang Cristian Ronaldo, si tepuk? Kalau gue lebih kayak gimana ngitung berkat, apa ya, bersyukur Gue bersyukur apa yang udah kita dapat kasih Dan apa yang harus gue kasih ke orang lain Jadi intinya adalah bersyukur dan juga berbagi Berbagi Hei ha Hei ha Hei ha Santa kelas, coming to town Oke Santa kelas, coming to town Oke Oke, di Uptime Show kali ini gue akan ada dua bagian Yang pertama adalah seperti biasa ada Muka Belagu Challenge Semua pengen ngeliat Muka Belagu dulu Oke, nanti asik Asik Cuma satu lagi, nanti gue bakal memberikan pernyataan-pernyataan Tapi lu tinggal jawab, iya atau tidak Dan lu tinggal jelaskan, oke? Kalau gue udah biasa Tuh Aduh Oke, oke Oke Men, oke Oke Gimana mau dapet jodoh kalau kayak gini ya? Di Haltime Show segmen 2, ini judulnya adalah Ceritain Do Lu tinggal menjawab pernyataan gue, iya atau enggak, dan lu ceritain ya Jadi Dodo waktu masuk SM pertama kali, badannya kurus banget Kulitnya hitam, kepalanya botak Terus dikira Amin Priyantono, nama aslinya adalah Widodo, orang Jawa Padahal lu adalah orang Batak, bener Betul Oh, waktu itu gue try out 2005 atau 2004 Dari gue dari Bogor, waktu gue di bawah latihan di SM Iya Kan masih baru kan? Misi Mas Iya Willy juga Misi Kak Iya Oh, jadi si Amin terakhir baru bilang Waktu lu bilang Misi-Misi itu gue pikir namanya Widodo Karena gue bilang, Misi, saya Dodo, ya Ini pasti nama panjang Widodo, nih kan Oh, oh Oh, hitam banget Hitam banget Hitam banget Wanita Aha Dodo suka deketin cewek, terus tergoda sama cewek lain Eh, salah pilih, terus giliran mau balik, udah ditinggal kawin Hahaha Sebenarnya saya ceritain ya? Gak usah Gak usah Skip Dodo suka cewek yang pake baju kerja Kalo liat cewek yang pake jeans sama kaos, gak diliat sama dia Kalo pake baju kerja, langsung melotot Dan dia gak suka cewek yang lebih muda Sukanya kayak tante-tante Gak gak Oke, itu salah ya Salah, yang bener yang mana? Yang bener Yang benernya adalah? Yang enak diliat aja Yang enak diliat Jadi jangan maksa Pake kaos gak apa-apa? Gak masalah Pake baju kerja gak apa? Gak masalah Terakhir Terakhir Kejadian naik gunung yang terakhir Kemarin ngeperau Dia kentut di dalam tenda Dan lo ini usut banget Dan dia gak bakal lupanya Gak enak Gak enak siapa nih kayaknya nih Ya, dan dia gak enak Bener tuh Gak tau ini udah nanya siapa Bener gak? Saya bener Bukan gua kayaknya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Guanya Gila Itu tentu terbangun Tenda rombok Tenda rombok Hei Santa marah Santa Relax Santa Relax Relax Yang lag Yang lag Emang gua pasar Santa? Sekarang kita akan langsung masuk ke pertanyaan dari Instagram Nah Dari Dimas Eh Dima 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 Asarta Ronaldo Sitepu Masih pengen main berapa tahun lagi buat basket Indonesia dan Santriya Muda Dari sampai saat lagi kira-kira Ogifantinus cocok gak kalo main di Santriya Muda? Oh iya Oh bener-bener Bukan main mungkin lebih Ke Masyur ya Masyur Owner kali ini Owner Ogifantinus Tohil Ohohohoho Iya kontraknya kan sekarang 2 tahun 2 tahun Jadi sebenernya kan kalau lagi itu 1 ke 1 Jadi 2 tahun lagi Kita lihat aja Kalau untuk Timnas sendiri Ehm Kita pertimbangkan juga Kita lihat juga Masalahnya sekarang gini Ehm Ini aja belum ada kan Training Camp Iya Ini yang kita hadapin yang ke depan gede Iya Jadi kita lihat aja perkembangannya Oke Nah ini pertanyaan yang jujur ini paling banyak nih Gimana? Gua gak bisa nyebut tentu persatu Cuma banyak banget yang nanya Kapan nikah? Akhirnya gitu pada pertanyaan Kapan ini? Ya lu udah baca semilai Kapan ini? Lu berapa tahun lu sekarang? 31 31 Masih muda Gua aja nikah berapa yang? 33 34 34 3 tahun 2 sama 2 Hahaha Sekarang dari Rahayu Sitorus Bang Apa motivasi abang Dodo dalam basket Dan apa doa dan harapan bang Dodo dalam Natal dan Tahun Baru? Kalau basket itu kan itu gua udah Udah jadi Kalo bilang passion itu passion gua Passion iya Gua gak pernah mau setengah-setengah Iya Jadi Udah tanjur masuk Ini kenapa yang terbaik aja kita kasih Harapannya di tahun 2000 Eh, di tahun 2018 Bikin keluarga seneng Bikin keluarga seneng Atau bikin keluarga? Bikin keluarga seneng Bikin keluarga seneng Dengan cara bikin keluarga Dok, jadi Ini ada seseorang Yang mau menyampaikan sesuatu sama lu Dan juga lu silahkan nanti memberikan tanggapan Tapi ini adalah orang yang sangat peduli sama lu Dan sayang sama lu Wisss Dodo Apa kabar Dodo? Ini bokap nih Mama udah sampe di Medan ya Udah selesai latihan malem nakku Kami udah sampe di Medan Kapan jahit Capek kali badan ini dok Sebatas kali Mama Kita kayaknya Tapi Natalan ini gak bisa ngumpul Habis Mama juga di Medan ada kerjaan Terus Jakwal pasir juga Gak bisa sama sama Dodo Dodo juga sibuk latihan kan Jadi ya Udah lah Natal nanti kalian kumpul sama kakak ya Enakku ya Pokoknya Pada waktu Natal Sekren buat acara Gimana yang terbaik Terus marilah kita Dodo juga merenung Dodo Satu persatu mama bilangin Dodo kan sekarang Udah tahun Menjelang tahun 2018 2017 sudah dilewatin Banyak Banyak masalah-masalah Tantangan-tantangan Yang Dodo hadapin Tapi berkat kebaikan Dan kemurahan hati Tuhan Dodo juga Taat dan patuh sama Tuhan Maka Dodo bisa sampai sekarang ini Tapi mama mohon sama Dodo Apapun yang sudah Dodo raih Dan Dodo sudah berhasil Jangan tercepat puas ya Nakku ya Karena itu semua Adalah berkat kebaikan Dan pengurahan hati Tuhan Kita ini ada Bukan karena kita Tapi kita diangkat Itu karena Tuhan baik Sama Dodo Jangan tinggi hati Karena tinggi hati itu Membawa kehancuran Yang penting dalam hidup Dodo ditanamkan Disiplin Dan berjuang Bekerja keras Terus yang utama kali Harus selalu takut Akan Tuhan Sayangin kedua orang tua Sayangin kakak Ndu Dodo adalah anak laki satu-satunya Jadi Dodo lah Menerus di keluarga ini Dan Dodo juga Harus bisa Menyatukan kakak dan adik Supaya kalian pompa selalu ya Nakku ya Gitu lah tahun baru nanti Renungkanlah Apa yang Tahun lalu tidak baik Jangan diingat-ingat Dan marilah kita berubah Kita langsung tahun 2018 Dodo pun Mulailah memikirkan Rencana ke depan Tapi rencana itu semua harus dibaringan dengan doa Karena apapun yang kita miliki Itu semuanya Hanyalah titipan Tuhan Jadi dok Selamat bekerja Selamat berkarya Dodo Tuhan Yesus memberkati Dodo Selamat malam Selamat malam Dodo Berarti walaupun kita jauh, tetap kita merasakan kebersamaan kita Nanti aku pasti akan telepon langsung, kita berkaitan hubungan dulu Yang berdoakan selalu, yang mengharapkan di Natal dan Tahun Baru ini Kalian berdua sehat, kita juga bisa selalu kumpul bareng-bareng Dan semoga aku bisa ngebahagiain sama Mama Itu deh Itu kebahagiaannya kalau kata Mama itu adalah tahun 2019, lupakan yang kemarin yang batal Batal apa? Batal menang juara, pasti batal juara kan, berada di juara Hit, hit, hit Ini gua akan ngelitir Aduh! Udah gitu, udah nipu masih ga masuk lagi Kemonel, finish it! Gua liat belakang lah, siutu ga lo habis Kalo gua liat, jadi Coba buktiin aja Kamu cuman hoax kamu Hoax ini, ini jago banget ini Nah, kan Udah nih, selesai? Cepet banget Nah, berarti terima kasih dong udah datang kesini Tapi ini pengalaman lu untuk datang pertama kali ke Enzo's Basketball Court gimana? Senang ga? Senang banget Seru? Seru ya? Iya Samangan juga keren Yang tuan rumahnya sama nyonya rumahnya juga baik-baik banget Apalagi lu menang Jadi undang-undang strings ini juga mau Kenyang Kenyang Banyak makanan Oke Tapi gini, karena ini edisi Christmas Seperti biasa, setiap Christmas itu kita ada super kado Buat lu dari Stay Hoax Ini edisi special one on one Oke, terima kasih Ini semoga lu senang dengan hati ini Semoga lu senang nih Siapa adalah yang buka? Just for you Gila, just for you pake hati ini Maaf ya, yang pada cemburu sama Dodo, silahkan gua pake hati loh Wah, gue... Wah, gue seneng banget ini Gua dapet jersinya Dodo, terima kasih Oh, happy dia Ini adalah jersi Dodo tahun... Apa dong, ini tahun berapa ya? Tahun lalu Dua tahun lalu Ini dia Terima kasih sama selananya ya Dibuka kado-nya Yang pertama ini Nah, itu dulu Karena kan lu mau merayakan Natal Lu merayakan Natal sama saudara-saudara Gua siapin, karena kalau ini kan sewa nih Terima kasih buat... House of Costume House of Costume yang sudah menyewakan kostum ini Satu lagi, ini paling spesial buat lu Gua tau, sangat mengenal lu Terharu gua Terharu ya Mempelai hati Iya, mempelai ilahi Eh, mempelai hati ya? Ilahi mempelai ilahi Ilahi kan? Abis lop-lop gini Tulis dulu dong, Pak Bacu Rahasia Rahasia pernikahan bahagia Oke, Dodo, thank you banget ya Jangan lupa untuk like, comment, subscribe Terima kasih juga yang udah nonton Youtube gue one on one Selama setahun ini Ya, dan nanti tahun depan kita dengan yang lain lagi Yang baru lagi, yang seru lagi Dengan kostum yang lain lagi Thank you Bye! Selamat menunggu ya! Yeay! Selamat menunggu ya Lu tipe cewek lu tuh seperti apa sih yang lu pengen sebenernya? Enggak ada Kalau gua sekarang Karena kita Karena terhitung sudah pengalaman gitu kan Sudah berpengalaman lagi kan Jadi sebenernya kriterianya gak mulut-mulut gue Kalau gua satu ya seiman Kedua dia berdoa Kedua dia sayang sama gue gitu Itu aja cukup ya? Silahkan kalau misalnya lu merasa Kita akan hubungi ke nomor ini Di bawah ini Jodoh 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 jod